woi tong beng 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 badabung beng beng gua dapet cupang 17 ekor ya guys jadi kita dikirimin cupang 17 ekor dan ini tuh dari aji jadi aji itu ya dia tuh ya peternak cupang dan ini hari ini dia kirimin 17 ekor ini cupang-cupang afqir yang dia gak mau, sebenernya dia kirim ke gua apa dia kasih ke gua tujuannya tuh untuk apa makanan kura-kura tapi kan ya namanya juga cupang guys maksudnya kita kita kan sortir dulu lah kita liat dulu yang bagus yang mana terus kita taro disitu gitu ya guys jadi kita akan pilihin cupang-cupang ini ya kalau ada yang bagus kita tiara kalau misalnya yang gak bagus ya maaf lah nasibnya dimakan kura-kura ini guys gila banyak banget loh cupang itu ini satu tapi di di lakban biar apa biar gak berantem di plastik lainnya jadi kita mungkin buka-bukain dulu ya lakbannya supaya gampang lihat ya eh apa bisa begini ya oh ini bagus nih rumahnya tapi gak ini bukan untuk kontes ya guys gak mungkin menang kontes yang ini mah ini namanya juga cupang afqir guys ya menurut dia udah gak layak bukan gak layak dipihara sih gitu tepatnya apa gak layak kontes lah gak bisa dijual gitu loh tapi ya memang sebenernya kejadian kayak gini tuh umum guys maksudnya bukan gimana ya ngomongnya bukan kejadian apa aktivitas seperti ini dimana peternak cupang ngasih apa cupang-cupang afqirnya untuk untuk pemelihara ya predator-predator ikan kadang-kadang ikan predator dikasih cupang afqir kadang-kadang ya kayak gua kura-kura dikasih cupang afqir gitu ya jadi memang praktek ini tuh sebenernya udah umum guys di kalangan penghobi hewan cupang afqir dikasih ke ke ya ke orang-orang yang memelihara hewan yang makan ikan gitu karena daripada dibuang kan kan masa dibuang kegot sih ya gak mungkin lah jadi ya daripada sia-sia ya dikasih aja ke orang-orang yang memang ngasih makan ikan kepeliharaannya gitu ya yaudah guys gua bukain dulu lakbannya abis itu gua akan balik lagi sama kalian ya oke guys ini udah gua buka lakbannya semua dan ini ada beberapa yang bocor ya plastiknya tuh korban ini juga korban bocor ini ada beberapa yang gua fall in love sih guys sekali liat gua suka gitu loh meskipun ya ini sebenernya akhir ya guys mau diapain juga mereka gak bakal bisa ikut kontes gitu loh tapi ya beberapa gua suka kayak gini nih ini gua cukup suka nih guys warnanya ini juga seru dia nih ini spiritnya bagus nih meskipun ya gua gak terlalu suka warnanya tapi gua seneng sama spiritnya dia guys liat tuh liat tuh liat tuh tuh dia ngajak ribut tuh lucu kan wuih galak banget ini juga lumayan asik sih warnanya cuma birunya tuh bikin dia jelek guys mungkin kalo dia warnanya merah putih doang dia bagus guys ya menurut gua gua kan bukan ahli cupang tapi kalo menurut gua dia merah putih doang mungkin dia lebih lucu daripada kalo dia ada birunya guys ini juga oh birunya bikin jelek tapi karakternya nafsuan sih nafsu gitu ya guys gua tuh kalo milih binatang tuh gak cuma bagus jelek mahal murah guys karakter juga menentukan apakah gua akan pilih gitu loh gimana ya yaudahlah gua bagi aja langsung sekarang oke guys jadi ini tempatnya baby embon jadi di dalam tempatnya baby embon tuh sebenernya udah ada cupang ke satu guys cuma gak tau nih kemana lagi gak keliatan nih ini kita masukin ke tempatnya pablo dulu ya kita masukin tempat pablo ini satu gua gak punya jaring cupang guys nah masuk tempat pablo ini gimana ya guys ini yaudah ini kau masuk tempat pablo deh tuh kau masuk tempatnya embon udah kau juga masuk tempat yang embon udah sebenernya lucu tuh jadi kayak ada ikan koi mini ini masuk tempat yang embon yang satu lagi ya udah udah liat tuh guys pablo barbar tuh guys eh pablo kok abis kena lampu semua jadi keliatan bagus ya guys kayaknya mereka cukup juga pablo tambah satu lagi deh ya pablo sedang bertumbuh soalnya guys sebenernya enaknya ngasih cupang gini ya guys ke kura-kura kita tinggal di wih ngeflare kita tinggal di dalam sini kan maksudnya kalo kita lihat kan masih ada eh keren amat kok gila tadi cupangnya gini guys jadi ini yang satu ngeflare terus dia manuver gitu guys buset keren banget oh ya guys jadi jadi keren ya kalo ada cupang gini kan maksudnya kalo misalnya kalian kasih makan ke kura-kura kalian kan kalo misalnya ikannya ini belum keburu sama kura-kura kalian kalian belum kemakan kalian liatnya juga bagus kan guys jadi gak oh cacat yang satu pantes akhir guys wah parah nih emang baru keliatan di bawah lampu guys ada cacat ada apa oh jadi yang tadi gua bilang cacat 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 manuver keren itu dia tuh gak ada siripnya satu gimana ya apa kita selamatkan yang cacat ya keren soalnya guys tuh tuh yang masuk ke bawah batu tuh tuh ish gila kenceng banget ya meskipun siripnya cuma di kiri dia berbakat ini untuk berenang ya pasti bakat berenang lah memang nalurinya berenang tuh keliatan gak gak ada siripnya yang di kanan tuh dia gak ada sirip itu kan di kanan di kiri doang ada gak sih? iya gak ada guys makanya pantes diafkirkan dia apa kita tambah satu lagi ya di tempat embon ya guys tempat embon ada tiga ah ini nih nih ini yang kemarin yang gua bilang tadi udah ada nih ini kan satu nih yang biru keliatan gak? biru-biru ini ada dua nah tiga jadi ada empat di tempat embon ya oke guys kalo untuk si alfred kita tuh harus langsung plak tuang karena kalo kita tuang satu-satu keburu ngambek si alfred guys tapi kayaknya sih guys yang di tempatnya si embon ini kalo gak bakal kemakan deh guys soalnya itu yang yang lama aja masih ada guys jadi mungkin besok kalo emang masih pada makan dan masih rusuh ikan-ikan itu gua akan pindahin mereka semua ya guys gua akan pindahin ke tempat dimana mereka akan kemakan guys karena kan kita juga gak mau mereka berantem-beranteman saling nyakitin juga kan guys kasian guys gua ini emang kalo taruh tempatnya si Ben Rocky langsung hilang guys jadi tempatnya alfred juga terus ini sisa empat lagi empat lagi di tempat si Renata tempatnya si Renata tuh masih ada guys beberapa ekornya guys di tempatnya Renata tuh banyak ikan karena Renata tuh gak pinter berburu guys emang remani itu tuh gak banyak makan ikan di alamnya mereka tuh lebih banyak makan cacing cacing, siput, keong gitu-gitu loh guys jadi kalo kita lepasinnya satu lagi juga percuma guys kalo pinky itu gak bisa ngejar di bug dia perlu masuk kontainer dulu baru bisa ngejar guys nah ini guys cupangnya nah itu si alfred kita masukin dulu ikannya plung 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 sekejap abis ini guys wah ini mah sekejap wih iya kan alfred megalak guys meleng dikit ilang tuh kan ya ya mungkin banyak orang yang sebenernya gak setuju sama life feeding ya guys tapi gue bukan salah satu orang yang gak setuju menurut gue life feeding itu bagus untuk binatang kalian karena memberikan mereka stimulasi gitu loh jadi ini bagus sebenernya untuk untuk mereka ya menstimulasikan ya bagaimana mereka harus bersikap guys jadi mereka gak gak cuma pelangga plong makan makanan mati aja jadi mereka ada berburunya jadi hidup tuh ada kegiatan guys karena kasian kalo hidup cuma makan tidur makan tidur kan bayangin aja kalian hidup cuma makan tidur makan tidur yaudah gitu doang kehidupan kalian pasti mental kalian juga gak sehat dong nah ini jadi menurut gue salah satu cara untuk menjaga kesehatan mental hewan-hewan peliharaan kita adalah dengan melakukan life feeding supaya mereka tuh ada apa kegiatan yang menstimulasikan insting mereka gitu loh jadi mereka bisa bersikap sebagaimana mereka seharusnya bersikap gitu loh guys jadi contohnya kayak ini ikan lohan ikan predator dengan kita kasih ya ini life feeding dia bisa bersikap layaknya seekor predator guys yaitu berburu menurut gue ini sangat baik untuk kesehatan mental binatang yang kita pihara guys daripada kita cuma kasih mereka makanan mati makanan mati dan makanan mati guys jadi ya buat kalian yang gak setuju dengan life feeding gue mohon maaf tapi ya gue akan tetap melakukan life feeding gitu ya guys maaf aja prioritas gue bukan hewan-hewan yang dimakan sama peliharaan gue tapi prioritas gue adalah hewan-hewan yang gue pelihara jadi ya mohon maaf buat kalian yang gak suka sama life feeding ya mohon maaf guys nah ini ya guys untuk pinky ya guys pinky udah gue pindahkan dan unifilis 2 lagi jalan-jalan entah kemana ya guys pinky itu kalau life feeding rusuh loh guys pinky yang bener lah bego kan dia berburunya rusuh sendiri makanya kalau ditaruh di bug gede itu dia gak bisa nangkep guys kurang pinter dia kalau si Ben Rocky itu dia lebih pinter guys jadi kalau kayak si Ben Rocky itu dia bisa bisa nunggu gitu ya bisa nunggu gitu misalnya dia nunggu gini lalu ikannya lewat yes gitu si Ben Rocky itu jago berburunya makanya cupang-cupang kayak gini tuh bukan lawan buat mereka guys tuh inilah sebenernya yang pengen kita berikan dari life feeding ya guys binatang kita tuh bisa bersikap sebagaimana dia seharusnya bersikap contohnya ya kayak pinky berburu dan dia juga jadi olahraga guys lari-lari bernang-bernang ya meskipun disini-sini doang tapi ya paling gak dia gerak daripada cuma tidur bangun makan pelet tidur lagi kan mana sehat sih hidup kayak gitu udah ya guys jadi yaudahlah ya guys videonya segitu aja gue juga masih mesti ngurusin ini empat lagi guys jadi sekian aja videonya terimakasih temen-temen semua udah nonton semoga video ini gak menghibur dan bermanfaat baik kalian semua sampai jumpa di video selanjutnya dadah